Ketua Satgas COVID-19 Toraja Utara, Kalatiku, menyerahkan bantuan perdana berbagai paket sembah koke warga yang terdampak wabah virus corona di Masjid Nurul Taqwa Bolu. Dengan didampingi Samuel Lande, Wakil Ketua 2 DPRD Toraja Utara, Kalatiku kemudian menyerahkan bantuan sembah koke tersebut kepada 150 kakak dan diterima secara simbolis oleh Imam Masjid Nurul Taqwa Bolu. Kalatiku menjelaskan bantuan tersebut untuk menyasar warga Masjid Nurul Taqwa Bolu yang terdampak wabah virus corona. Kegiatan ini sebagai upaya pemerintah daerah meringankan beban hidup warga jelang bulan suci Ramadan di tengah pandemi wabah virus corona. Sementara Samuel Lande, Wakil Ketua 2 DPRD Toraja Utara yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, wabah virus corona saat ini harus diperangi secara bersama-sama. Karena wabah virus corona juga melumpuhkan putaran ekonomi di masyarakat. Sehingga kehadiran pemerintah membagikan sembah koneurut Samuel Lande sangatlah tepat. Ketua ini adalah langkah pertama yang kita lakukan untuk masyarakat wabah di Toraja Utara dan setelah ini kita akan menuruskan ke berbagai masyarakat. Karena itu ingin disampaikan melalui kegiatan ini bahwa Benda Toraja Utara bersama dengan Wakil Ketua. Ya, jadi sabar dipanggil namanya ya. Sabar, tidak usah berpumpul berpumpul. Terhadap hal-hal yang dialami oleh rakyat kita dan karena itu saya bersarankan dengan Wakil Ketua DPRD datang menyampaikan lingkisan ini untuk saudara-saudara kita di warga mesin disini sehingga bisa menerima simpati ini sebagai subuh bentuk persaudara kita dalam memperkuatkan kepada warga, memperkuatkan persatuan di daerah Ternyata. Pake masker di setiap saat, pasti kita wabah di sini. Mulai dari Masjid Murtag Waburu, pemerintah Toraja Utara menyatakan komitmennya untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh wabah-wabah ini. Karena sesungguhnya wabah itu bukan hanya menyangkut soal kesehatan, soal sakit-penyakit, tapi yang simultan berlanjut adalah dampak sosial ekonomi. Jadi pada hari ini ada 150 paket yang diseluruhkan oleh media sosial, ada 10 kilogram beras, ada sembako, ada minyak goreng, 1 liter, ada gula pasir, kebutuhan serihani. Karena saya yakin rakyat kita banyak yang susah.